Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Brody. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Menkum HAM. Pengunduran Yasona terhitung mulai 1 Oktober 2019. Pengunduran diri Yasona Lawli dari jabatannya sebagai Menkum HAM diajukan terkait dengan dirinya yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Aturan tidak memperbolehkan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjelaskan Menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.